Diatur lagi sama, mau diatur sama kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di kemendikbud. Orang-orang berpendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Busekjen, Anda mengeluarkan persekjen, di mana poin nomor tiga dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andri bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolahnya kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah kementerian juga jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibulak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kementerian Keput. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana Bos, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang disulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Periksa Kementerian Keput. Biar kita lihat. Siapa yang bobrok? Siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya? Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin presesjen memalukan bu seksjen. Ya iyalah. Anda jangan senyum. Anda membuat presesjen. Tidak berpikir. Masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau Kepala Dinasnya bersih. Kalau Kepala Dinasnya justru yang mencuri orang PIP bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang. Jawab. Apa Anda pikir semua Kepala Dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun. Kita buktikan. Kita tanya jangan sama Kepala Dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas. Semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau tidak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak. Jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan. Supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik. Dan lebih maju. Terima kasih pimpinan.